Apa itu vaginitis? Apakah kalian tahu? Atau apakah kalian sudah pernah mendengarnya? Atau kalian pernah mengalaminya? Berikut penjelasannya. Vaginitis adalah suatu peradangan yang terjadi pada vagina yang dapat menimbulkan rasa gatal di area vagina dan dapat mengalami keputihan yang tidak normal. Vaginitis disebabkan oleh bakterial trichomoniasis, kandiasis, dan figonosis. Bakterial trichomoniasis ialah vaginitis yang disebabkan oleh munculnya parasit bernama trichomas vaginalis yang menyebar lewat hubungan seksual. Gejala penyakit menular seksual ini berupa keputihan berwarna kekuningan atau kehijauan dengan bau amis. Vulva juga akan mengalami iritasi, kemerahan, dan bengkak serta adanya rasa terbakar saat Anda buang air kecil. Bakteri kandiasis, infeksi ragi pada vaginitis ditandai dengan adanya jamur kandida. Pada kondisi normal, jamur ini memang berada pada vagina dalam jumlah yang kecil. Ketika jumlah jamur kandida berkembang secara tidak terkendali, Anda akan mengalami vaginitis karena infeksi ragi. Perkembangan jamur yang berlebihan ini bisa dipicu oleh penggunaan antibiotik tertentu serta perubahan kadar hormon. Kandiasis banyak diderita oleh ibu hamil maupun penderita diabetes. Demikian pula dengan wanita dengan sistem imun yang lemah. Gejala vaginitis yang disebabkan oleh ragi ini meliputi keputihan dalam jumlah yang banyak, tapi tidak berbau di bagian luar vagina yang gatal dan tampak memerah juga bisa menyertai keputihan. Bakterial vaginosis adalah serupa dengan kondisi kandiasis. Infeksi vagina karena bakteri juga disebabkan oleh perkembangan bakteri yang tidak terkendali. Gejala vaginosis bakteri diantaranya adalah keputihan berbau amis dan encer, dengan warna keabuan-abuan maupun kehijauan. Keputihan ini biasanya tidak menimbulkan gatal, tapi gatal bisa saja muncul jika keputihan keluar dalam jumlah yang banyak. Rata-rata wanita pernah mengalami vaginitis baik pada remaja maupun wanita yang sudah menikah. Vaginitis harus segera ditangani. Apalagi jika vaginitis Anda terjadi karena infeksi bakteri. Pasalnya, vaginitis yang disebabkan oleh bakteri berpotensi menimbulkan masalah kesehatan yang lebih serius. Mengalami keputihan sebetulnya adalah hal yang normal bagi wanita. Hanya saja, keputihan yang normal biasanya berwarna putih atau bening, tidak berbau, dan tidak menimbulkan gatal-gatal di area kewarnitaan. Gejala umum vaginitis Beberapa tipe dari vaginitis di atas dapat dibedakan dari warna dan bau keputihan. Namun, beberapa gejala lain dapat muncul di seluruh tipe vaginitis. Antara lain, gatal atau iritasi pada vagina, nyeri ketika buang air kecil, perdarahan ringan dari vagina, pembekakan yang warna merah pada labia dan daerah sekitar anus, keputihan yang bau dalam volume yang banyak. Ada berbagai faktor yang bisa menyebabkan meningkatnya resiko vaginitis. Pertama, menggunakan celana dalam yang sama. Salah satu kebiasaan yang memicu vaginitis seperti tidak mencuci atau menggunakan kembali celana dalam yang sama. Hal ini bisa mengundang bakteri berkembang biak di celana dalam. Nah, hal ini yang nantinya bisa menyebabkan infeksi pada organ intim. Yang kedua, tidak mengganti setelah berolahraga. Aktivitas fisik akan merangsang produksi keringat berlebih di seluruh tubuh, termasuk pada vagina. Nah, enggak mengganti celana dalam yang sudah dipenuhi keringat bisa meningkatkan resiko vagina terkena infeksi. Oleh karena itu, cobalah untuk membersihkan diri setelah berolahraga dan segera ganti pakaian dalammu. Ketiga, jenis celana dalam. Kebiasaan yang memicu vaginitis lainnya seperti mengenakan celana dalam dengan bahan yang keliru. Pastinya, beberapa jenis celana dalam bisa menyebabkan infeksi jamur pada vagina. Misalnya, celana dalam berbahan nilon, celana dalam berenda terlalu ketat atau bahan sulit membuat area kulit di vagina sulit bernafas. Oleh sebab itu, gunakanlah celana dalam dengan ukuran dan bahan yang tepat, bukannya bahan polister. Produk wawangian. Jangan sesekali menggunakan produk perawatan tubuh yang mengandung wawangian untuk membersihkan arena vagina. Sebab, hal ini sangat tidak dianjurkan oleh para ahli. Alasannya, produk-produk ini sering memicu iritasi dan merusak keseimbangan pH di vagina. Langkah-langkah untuk kurangi resiko vaginitis. Menjaga kebersihan tubuh. Menggunakan sabun mandi tanpa puangi. Menghindari alat-alat pembersih daerah kewanitaan. Memakai pakaian yang longgar. Selain itu, setelah buang air kecil atau buang air besar, lakukan sabun dari depan ke belakang saat membasuh untuk menghindari resiko penyebaran bakteri dari anus ke vagina. Terima kasih telah menonton!